Hai Oke kali ini kita cek ini DJI Phantom ini DJI Phantom Phantom seri keempat ada pada isinya kelengkapannya kita cek nah ini bawaannya ini bukanya Oke kita buka kita cek isinya kita buka ini dia isinya terutama kita ada ini remote nya dengan dudukannya sudah ada dudukannya ini antenanya dua ini dudukan buat handphone atau tablet bisa itu dia isi paket pertama dari DJI P4 terus ada juga ini atau baling 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 balingnya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan berarti ada dua set baling baling nah ini drone sekarang tidak pakai baut jadi sistemnya nanti tinggal di tekan putar dia ngunci sendiri kemudian ada lagi kabel penyambung ini dari remote ke handphone tapi sebelumnya handphone nya nanti dipasang dulu disini baru disambung ini kabel ini terus seperti biasa ada buku panduan manual buknya dan tempat kemudian ada charger ada charger nya sebelumnya charger bawahan dia tidak ada ini jadi kita harus beli tambahan tambahan ini karena ini standarnya standar Eropa model begini jadi beli tambahan dulu ini modelnya model Asia lah model lokal double charger ini charger nya ke baterai juga ke remote juga fungsinya Hai terus terakhir Hai ini dia unitnya Hai tempat Hai tempat unitnya seperti ini bahannya sekarang lebih tebal terus motornya lebih besar lebih tinggi dibanding yang pen pen tiga standar atau advance ini lebih ini terus dia punya sensor ini ada sensor disini jadi dia menjaga ke daratan gitu agar tidak kena benturan ini ada ada sensor disini Hai terus kameranya udah 4K ini penguncinya jadi sebelum terbang nanti dibuka dulu ini Hai seperti itu Hai ini tonnya Hai nah baterainya disini kebetulan udah ditaruh Hai baterainya ini ini cukup besar kapasitasnya yang jelas disini 15,2 volt 5350 mAh kurang lebih kekuatannya ini 20 menitan nah untuk baterainya kalau mau beli tambahan ini di kisaran angka 2 juta ini baterainya Oke itu dia terima kasih nanti kita tes terbang langsung di tengah kota Purwakarta terima kasih